Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online Class on OAN. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka, My Next Words. Kita akan bahas Unit 3, I Have Fried Chicken for Breakfast. Kita akan bahas Let's Play di halaman 42. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, kita akan belajar Let's Play, ayo bermain. Play the game with your friends. Mainkan permainannya dengan teman-temanmu. Ini tuh ular tangga ya, atau bahasa Inggrisnya tuh snake and ladder. Ya, ular tangga. Nah, jadi di sini kalian bisa main ya, seperti biasa dikocok dulu dadunya. Lalu nanti misalnya kalian nomor 2, 1, 2, I like. Nah, ini gambar apa? Ya, oke. Nanti dimainkan, tapi Karina akan bantu tuliskan di sini. Ini ice cream. Ini tea. Milk. Ini apa? Ayam goreng fried. Chicken. Jadi nanti kalau adik-adik nemplok di sini, misalnya, oh dari sini misalnya, oh ternyata naik. Berarti adik-adik sebut, I like. Nah, ini apa? Disebut ya. Ini meatballs. Meat. Balls. Coffee. I don't like coffee. He doesn't like, ini rice. Terus Aisha like, noodle ya. Noodle. Ini apa? Bread. Oh, nggak kelihatan di sini ya. Bread. Ini noodle. Ini apa? Fried rice. Terus. Wah, ini kurang. Ini dulu deh. Ini likes. Nomor 13 karena nggak cukup. He likes. Bread. Bread. And, apa ini? Milk. For breakfast. Nomor 14. He likes pizza. Terus ini apa ya? Spaghetti ya. And, spaghetti. Spaghetti kayaknya kayak gini tulisannya. Spaghetti. Karena ini bahasa Italia, kita coba search dulu ya. Spaghetti. Oh, gini kayaknya. Begini aja dulu ya. Spaghetti. Oh, gini nih tulisannya. Spaghetti. Double T. Ya. Oke, terus. Nomor 15. Terakhir. She likes. She likes. Fried chicken. And. Tea. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di at onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.